Intro Benarkah bahwa jika kita menjadi imam dianjurkan membaca surat yang pendek dan jika surat sendiri dianjurkan membaca surat yang panjang lalu sebenarnya yang dimaksud makmum yang mahsurin itu seperti apa karena saya pernah mendengar kalau santri itu termasuk makmum yang mahsurin caranya tanah ulama kaditah dalam kitab itu menjelaskan manabiku leban panci dengan ni ke solat sopuban zuhur iyan juraki tiwalul mufassal se'yan juraki sorat-sorat yang lancang sebelum sorat yus'am ma'azah sorat-sorat yang lancang manabisaolat takaditah asar ban isya maka kaditah uwasatul mufassal dari sorat asyam sudua beli semaja sebab nabi nang maghrib marina ad-duha marina ad-duha sampai akhir asyam sudua terjadi masa syedina mu'ad syedina mu'ad ni ke solat selesai solat sanang kustekan ni nabi ni ke solat ngimami dak ke kawang akhir macam sorat cik lanjung sampai berdasitu ngoreng kaditah ambu zaman lamba mentanda nang tengah jalan ni ke polakin munafik takdak ada kesolat takdak ada berjemah ambu akhirnya ya terlaki ke rasulullah polakin munafik ni ke rasulullah kul berpanah solat pas ambu pas ambu akhirnya kebalah syedina mu'ad ni kematian solat berkara rasulullah maafik ni kematian solat akhirnya kematian solat afatanun anta ya mu'ad bahkan ketukang fitnah mu'ad afatanun anta ya mu'ad sampai teluk kali ikra wasyamsi wa duha wajah langjang ni ke wasyamsi wa duha saya ngempihan maka kemudian dijelaskan ada ramah contoh ceng ridha di kulina contoh nak kilakar orang-orang ni kan nak ikra oning biasa lancang tapi pada situ masjid lah biasa lancang pada jumatan sopuna maaf solat as-sajadah kan bagi lancang sebab lah oning kapi tapi kotum masjidin ghoiru matrukin ghoiru matruq berni lancin dengan orang saya biasa ambu dan anak-anak ambu dan anak-anak solat sopuna berni lancang ikra ikra adil toh nikah memang tak kira maksur karena tak bisa itu masakam-masakam jadi bada maksur nikah di dalam adat bitongan maksur katil toh di dalam ekah oning yang orang-orang ni kan nerema jat lancang abad pun tak perkara namun santri katil toh bermaksur monsantri katil toh aning jatlah kerana saya baca as-sajadah lancang mesti maksur anak santri nikah harus mengikuti undang-undang ketika masuk dalam santri nikah nikah ada undang-undang tak tertulis yang disepakati bahkan kotunoro semua senomor dua diantara saya sebut dan ikah ditawakano ahraron dan kemerdika senomor telah nikah walam yakun fihim mutazawijan bani lakabini tak kok terlalu itu dia walau ujarah ainin bani orang seperempuan esewa eh pangki santri dikatada lakabini gila tak mungkin senomor dua nikah orang perempuan andik lakuh seesewa di orang yang keangkui agabai roma agabai napa benda semacam nikah maksur antara ini fokus dengan ikah jadi kaya rumah teruk bani lebat orang semacam undang-undang itu yang menunjukkan bahwa santri nikah undang-undang bahwa umpah mana yang ikah lakar lebih asam macam sholat kenceng sholat kenceng kaya tinggi berada situ berduk menebi ramadhan nikah hatam ya wih leso tak leso semacam undang-undang kutuh atrawi bersama Allah ta'ala alhamdulillah